Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan bercerita saja mengenai pengalaman saya soal menjual barang yang berharga seperti platinum, rhodium, iridium, paladium dan juga seperti batu berlian hitam yang dari dulu juga saya tidak berjual beli jadi dua macam jenis barang ini ya dari logam PGM sampai ke batu berlian itu menawarkan ke saya tentu saya tidak berjual beli lagi pada video kemarin yang sudah saya jelaskan jadi dua logam ini yang paling banyak yang ditawarkan ke saya tapi kurang logis contohnya ada orang yang ingin menjual iridium dia sanggup menjual iridium sedangkan saya tidak jual beli iridium sanggup melemparkan ke saya 15 kg tetapi ingin orang datang ke sana dan mengecek iridiumnya lalu bayar dan saya bilang bahwa saya saja menjual bahan seperti itu seperti platinum, paladium, saya jual ke teman saya yang saya percaya dan saya pun tidak tahu dia jual kemana intinya saya terima duitnya bagi saya deal masuk ya sudah lepas saya tunggu duitnya datang sudah lalu ingin menjual iridium yang katanya sanggup melempar iridium 15 kg dan saya sudah kasih tahu tadi kan metode saya lalu tetap saja menelpon saya bagaimana cara jualnya padahal itu jalan buntu kan nah disinilah maksud saya kalau saya ingin menjual masa saya menyuruh orang ke tempat saya tanpa ada pendekatan yang lebih kuat atau pendekatan ilmiah contohnya saya misalnya mau jual paladium saya buktikan paling tidak melalui pendekatan lalu saya buat videonya ini iridium pendekatan secara ilmiah atau ini paladium dicek dengan status ini warnanya seperti ini barangnya ada berapa banyak dan jika memang saya kesulitan menjualnya ke tempat saya agar bos-bos pembeli paladium taruhlah kesulitan ke tempat saya dan memang ini kalau kita yakin bahwa ini paladium ataupun logam berharga kalau ini punya saya saya sanggup membiayai datang ke tempat saya tapi harus paling tidak kita itu melalui pendekatan yang ilmiah contohnya tadi kita buat pengetesan paladium dengan status karena seluruh dunia menggunakan status bukan mengecek persentase paladium ya misalnya tapi mengecek paling tidak bahwa disitu ada paladium kita buatkanlah video supaya orang lebih berminat lebih tertarik walaupun masih juga kalau menurut saya kita nih mau jual masa nyuruh bos ke tempat kita sedangkan bos-bos-bos yang mau membeli paladium platinum mereka duduk-duduk saja di tempatnya orang berdatangan menawarkan paladium menawarkan iridium dan segala macemnya masa kita yang tidak tahu apa yang kita pegang ini dan sudah lumrah contohnya seperti orang yang menjual platinum batangan yang banyak dijual di internet platinum batangan yang berukuran beberapa puluh atau sepuluh-dua belas sentimeter dengan tebal dua senti atau satu sentimeter itu banyak sekali dan sampai saat ini pun saya belum pernah setiap orang yang mengirim platinum seperti itu asli platinumnya lalu kita menganggap itu asli menyuruh datang bos yang duduk-duduk saja yang dianya hanya duduk-duduk di tokonya lalu orang berdatang menyuruh dia datang mengeceknya tentulah bos-bos pembeli platinum atau paladium tersebut sudah banyak menemui tipikal manusia seperti kita yang membawa platinum palsu enggak mungkin jadi dia contoh melemparkan ke saya pak carilah bos-bos suruh datang ke tempat saya saya banyak barangnya sedangkan pembuktian secara ilmiah itu enggak ada contohnya membuktikan platinum ya juga dengan stanus platinum paladium dengan stanus seluruh dunia menggunakan stanus paling tidak itu paling tidak ya bukan stanus itu mampu membedakan persentasenya enggak tetapi paling tidak indikasi awal dengan stanus ini kita mau menjual iridium yang sudah pasti lebih sulit lagi memprosesnya lalu disuruh bikin stanus saja bukan disuruh bikin mengecek dengan stanus saja tidak tahu nah kan aneh itu kita mengecek kita bisa jual iridium itu luar biasa setengah mati memprosesnya kita suruh bikin video malah tidak mau ah pokoknya datang saja misalnya bosnya ajak sini kita sanggup kontrak segala macam lah pokoknya hal-hal yang yang diluar dari logika ya nah jadi harusnya kalau saya jadi penjual yang seperti itu saya mau jualan nih saya punya paladium ya saya membuat suatu video pendekatan secara ilmiah mungkin walaupun kita tidak mungkin mendatangkan bos-bos tersebut ke kita mungkin ada satu atau dua yang tertarik maka saya nasihati seperti itu dengan kita membuat video yang yang logis yang ilmiah mungkin ada orang yang masih berani mendatangi kita ya seperti itu paling tidak kita melakukan pendekatan yang ya masih bisa diterima nah saya berikan gambaran yang lebih eksplisit lagi contoh kita mempunyai emas batangan satu kilo misalnya atau berapapun kilonya datang ke toko tidak pernah ke toko emas tersebut datang membawa emas satu kilo ini dicek toko emasnya sudah pasti tinggi misalnya 22 karat ataupun 24 karat lah gak mau tokonya kecenderungannya tokonya gak berani beli kalau kita belum pernah sama sekali menjual atau belum begitu dikenal orang di toko tersebut daripada kita dia kena masalah lebih baik dia tolak belum tentu orang mau belinya kalau kita bawa satu kilo mungkin kita harus coba dengan menjualnya potongan sedikit cuma satu gram besoknya satu gram besoknya sepuluh gram baru tunjukin nah saya ada sepuluh kilo mungkin mau dia seperti itu apalagi yang kita cuma bisa tunjukin ini besi logam yang berwarna putih ini loh ini iridium ini loh tidak mau orang karena sudah banyak sekali dia pasti mengalami hal yang mengecewakan daripada yang menyenangkan atau seperti menjual batu berlian hitam banyak sekali yang mengontak saya sudah saya jelaskan semua saya tidak jual beli dan mereka juga ya sama tipikalnya dengan penjual keumuman penjual barang-barang mahal seperti ini mereka ingin datang ada saudagar atau ada bos-bos yang datang ke mereka untuk melihat berliannya nah itu tidak nyampe logikanya karena ya tentu saja bos-bos yang punya toko perhiasan itu setiap hari dia duduk-duduk saja mungkin ada satu atau sepuluh orang yang menawarkan berlian ngapain dia untuk mencapai kita yang tidak pasti berliannya yang hanya modalnya dites ditiup dites diuapin dites dipanasin itu masih terlalu banyak masih terlalu banyak kemelesetannya kalau kita memang punya berlian besar apa masalahnya kita membeli alat yang paling murah misalnya nih saya punya berlian besar nih saya ngeri bawanya takut ditipu orang saya gunakan pendekatan ilmiah contohnya saya beli rubi yang murah saja yang penting ada memonya saya gores rubi tersebut dengan berlian seharusnya berlian tersebut sangat mudah menggores rubi dan rubi tersebut kalau kita suruh gores berlian dia gak akan bisa menggores berlian dalam satu dua goresan yang mudah itu gak akan terjadi goresan sedangkan kebalikannya tadi berlian goreskan saja ke rubi pasti baret rubi tersebut nah itulah pendekatan salah satunya banyak video saya yang lain yang saya buat videonya cara yang paling ilmiah bahwa belian itu pengetesannya gimana nah maksud saya dengan membuat video seperti itu kan mungkin ada saja walaupun masih kurang kuat gergetnya untuk bos-bos belian misalnya mau membeli ke kita mendatangi kita toh dia juga banyak kan mungkin ada yang sebagian berminat oh kayaknya orang ini sudah menunjukkan sesuatu yang sangat ilmiah yang dia bicara bukan dengan mulutnya tapi mesin atau alat atau hukum alam seperti menggoresan tadi hukum alam yang bicara okelah saya datang bisa saja seperti itu atau seperti tadi yang ngotot minta saya jualin tapi gak boleh barangnya ada di saya saya gak jual beli saya biasa jual titip ke orang lain yang ngotot minta didatangin mau kontrak mau segala macem lah yang mengiming-imingi supaya tidak ada penipuan saya tidak akan ditipu misalnya dengan mendatangi tempat dia barangnya pasti asli itu kan gak ada gunanya ya lebih baik misalnya menjual paladium tadi dengan cek stanus menjual platinum tadi dengan cek stanus yang paling mudahnya itu paling mudahnya atau menjual iridium gak ada gak bisa lagi dicek dengan stanus ya kita paling gak buat videonya ini contohnya barang-barang saya ini kita tembak dengan XRF sekian persen sekian persen iridium saya yakin ada pasti ada orang yang walaupun keryatannya mustahil ada bos-bos paladium segala macem itu mau datangi kita tapi masih ada kemungkinannya masih agak besar misalnya nih kita perkuat dengan logika ini ini iridium nih misalnya atau paladium nih pasaran 800 ribu saya jual 700 ribu saja barangnya banyak ini pengetesannya nah itu kan membuat orang lebih lebih greget untuk mendatangi kita kalau cuman saya punya besi warna putih ini paladium sekian gram sekian kilogram mampu sekian kilo per bulan ya dari mana kita berharap orang percaya kita yang kita pegang memang paladium sedangkan bos-bos paladium bos-bos platinum seperti itu mungkin dari 100 orang datang yang menjual platinum cuma 2 atau 3 orang yang memang menjual platinum asli sisanya yang palsu bagaimana mungkin dia mau mencapai ke kita seperti saya bilang tadi bahwa orang yang mengirimi saya platinum lempengan dari jaman Belanda jaman Jepang jaman Portugis jaman segala macam itu satu pun tidak ada yang asli jadi kalau ada orang pak saya punya satu peti bertonton platinum seperti ini ya saya gak akan datang lah karena saya sebagai yang biasa ngeceknya kebanyakan tidak asli kebanyakan tidak asli bagaimana mungkin saya mau menghabiskan waktu saya ke sana menghabiskan biaya ke sana yang didatangnya juga yang kemungkinan besar seperti itu nah jadi nasihat saya cuma seperti ini bukan untuk mengejek mengatakan segala macam karena faktanya banyak sekali dua macam barang ini yang ingin dijual ke saya seolah-olah saya penampung barang berharga tetapi saya hanya bisa katakan yang sejujurnya saja contohnya untuk yang menjual pernah mau menjual iridium ke saya saya pernah jual barang seperti itu dengan teman saya yang saya percaya saya tidak melihatnya dia jual kemana saya percaya dia dan memang kita sudah punya hubungan lama kalau bapak takut saya bilang bapak kirim dulu misalnya 10 gram atau 100 gram kan katanya banyak tes transaksinya oh biarlah pak nanti saya bawa langsung ke tempat pengepulnya dimana nah saya bilang dari mana saya tahu bahwa saya tidak akan diloncati saya pun pernah bilang ke teman saya biarlah namanya Aris Ris biarlah Ris saya aja jual langsung nanti gimana saya tahu Jules kamu tidak akan meloncati secara langsung ke tempat orang kenalannya dia ke bosnya dia dari mana dia tahu kan dia tidak tahu benar juga kan katanya kan sama seperti itu jadi yang jelas saya tidak jual beli barang-barang seperti itu saya tidak menampung mbak logam yang sudah jadi tapi kalau mau dijualkan ya bisa dan paling tidak itulah tadi gunakan logika-logika yang kuat dalam menjual barang ini dengan pemberian bukti-bukti secara ilmiah bukan memakai perasaan atau memakai sesuatu yang kurang kuat dasarnya contohnya ini loh cairan paradium misalnya warnanya ember misalnya agak kemerahan apakah sudah pernah melihat besi dengan nitrat atau besi dengan HCL dengan kondisi tertentu warnanya sama saja dengan warna paradium yang terlalu nitrat sama saja jadi tidak kuat contohnya paradium tadi saya bilang dengan stanus paling tidak setidak-tidaknya jadi oke sekian saja dulu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati